Dari antara pihak-pihak kami memberi kesempatan dan mendengarkan dengan seksama dari para pihak. Kemudian selanjutnya, untuk diketahui oleh kita semua bahwa sidang ini bukan hanya disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia yang kebetulan nonton melalui media televisi yang mengadakan siaran langsung. Bahkan mungkin sebagian masyarakat yang ada di luar negeri ingin mengetahui persidangan ini. Tetapi yang lebih utama adalah bahwa sidang ini disaksikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Untuk itu, kami seperti yang pernah kami sampaikan pada kesempatan sebelumnya bahwa kami tidak tunduk kepada siapapun dan tidak takut kepada siapapun dan kami tidak akan bisa diintervensi oleh siapapun. Kami hanya tunduk pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan konstitusi, sesuai dengan sumpah kami. Betul bahwa kami berada atau berusaha dari tiga lembaga dengara pengusul yaitu Presiden, DPR, dan Wakam Agung. Tetapi sejak kami mengucapkan sumpah, maka kami independen. Kami merdeka, tidak bisa dipenaruhi oleh siapapun. Dan hanya takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Kemudian selanjutnya, ini baik untuk pemohon, termohon, biar terkait maupun bawah selu, marilah kita termasuk hadirin yang ada di ruangan sidang ini menjaga marwah makam akustitusi. siapa lagi yang menjaga lembaga ini kalau bukan kita semua. Untuk itu, kami mohon selama dalam persidangan tidak mengeluarkan pernyataan atau keterangan yang akan mengarah kepada penghinaan terhadap lembaga peradilan khususnya mahkamah konstitusi. Ini catatan untuk kita semua. Pemohon, termohon, sekali lagi, biar terkait maupun bawah selu. Terakhir, perlu disampaikan bahwa ada lima pihak yang menajukan sebagai pihak terkait. dalam hukum acara yang terkait dengan pihak PUU Presiden tidak mengenal pihak terkait kecuali peserta pemilu artinya pasangan calon. Jadi sekali lagi, terakhir laporan Panitra ada lima belas malah. Lima belas pemohon yang ingin menjadi. Nah ini pihak lain namanya. Jadi itu beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dari kita semua. Jadi permohonan dari lima belas pemohon tidak dapat kami terima. Selanjutnya kepada pemohon dipersilakan untuk memperkenalkan siapa-siapa saja yang hadir pada sidang ini. Silakan jurubicara dari pemohon. Terima kasih Pak Ketua Majelis Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan. Pihak termohon, pihak terkait teman-teman yang hadir dalam ruangan sidang ini dan insyaallah disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua atas kesempatannya memberikan kesempatan kepada kami untuk memperkenalkan kepada tim. Sebelum saya perkenalkan kepada tim kami ingin menyampaikan salam dari pemohon prinsipal bahwa beliau Pak Prabowo dan Pak Sandi tidak hadir di Mahkamah Konstitusi ini bukan tidak menghargai Mahkamah Konstitusi tapi beliau ingin menjaga merwah Mahkamah Konstitusi dan hatinya ada di dalam ruangan ini. Baiklah akan saya mulai. Kami dibantu oleh teman-teman kolega di sebelah saya ada Denny Indrayana ada Lutfi Yazid Iwan Satriawan Tegu Nasrullah Iskandar Dorel Amir dan Zulfadli teman-teman di belakang adalah teman-teman supporting yang sebagiannya juga akan membantu kami dalam seluruh proses persidangan ini. Ada yang paling saya kenal Pak Dasko sebagai salah satu tim advance kita. Kira-kira itu Pak di sana ada Maulana ada Hendarsam ada Duni ada Hanif ada Fajri Hanif Fajri ada Nita ada Mbak Wiwi dan ada beberapa teman-teman lain kira-kira itu Pak Ketua yang bisa kami kembangkan. Terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih. Selanjutnya dari Termohon dipersilakan juru bicara Terima kasih Yang Mulia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Majelis Hakim Yang Mulia Kuasa Pemohon Kuasa pihak terkait dan Bawaslu dalam kesempatan Yang Mulia ini kami dari jajaran mewakili pimpinan kami beserta jajarannya dalam suasana Idul Fitri menyampaikan Selamat Idul Fitri Mohon maaf lahir dan batin. Majelis Hakim Yang Mulia bersama kami sudah hadir jajaran dari pimpinan KPU ada Pak Ketua Pak Arief Budiman ada Ibu Evi ada Pak Hasim As'ari ada Pak Wahyu Setiawan ada Pak Ilham Saputra ada Pak Firian ada Pak Pramono Selain itu hadir kuasa hukum termohon ada Bapak Arief Effendi Pak Muhammad Rujito Muhammad Al-Farisi Pak Samsudin Salawat Pak Subiakya Aridharmo Budi Rahman Deni Martin Muhammad Agus Riza dan Bagas Irawan Putra demikian Yang Mulia terima kasih saya Ali Nurdin Sarjana Hukum terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih dari pihak akterkait silahkan terima kasih yang mulia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh kami pun dari pihak terkait menggunakan kesempatan yang baik ini untuk menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri minal aidin wal faizin mohon maaf lahir dan batin Majlis Hakim Yang Mulia tim kuasa hukum dari pasangan calon nomor dua sebagai pihak nomor satu sebagai pihak terkait dalam kesempatan ini terdiri dari 33 orang tapi yang hadir pada kesempatan ini adalah 20 orang dan rekan-rekan kami pendamping adalah di sebelah saya ini Pak sebelah ini juga yang tidak pakai togah ada pun para kuasa hukum yang hadir pada kesempatan ini pertama kali adalah Saudara Taufik Basari sebelah kanan silahkan kemudian Saudara Iwayan Sudirta kemudian ini pendamping kita Pak Trimedia Penjaitan kemudian saya sendiri Yusuf Iza Mahendra Ketua Tim Kuasa Hukum Paslon nomor satu kemudian Saudara Ade Irfan Pulungan yang merangkap sebagai Direktur Hukum TKN kemudian sebagai pendamping kita juga adalah Pak Arsul Sani hadir di sini kemudian Pak Luhut Pangalibuan kemudian Pak Teguh Samudera kemudian Pak Destinal Armunanto ada di belakang kemudian Pak Taufik ada di belakang Pak Kristofik kemudian ada Pak Pasong Haro Raja Gugug di belakang kemudian Ibu Kristina Aryani kemudian Pak Yuri Ardian Toro kemudian Pak Tanda Pardamean Arteria Dahlan Arteria Dahlan juga belum diperkenalkan oh ya ada di belakang beliau sebagai pendamping juga yang melihat kemudian Pak Muhammad Aris kemudian juga pendamping dari DPP Golkar Pak Ludwig Frederick Paulus salam kemudian Pak Heri Lontong Serigar pendamping juga dari Partai Hanura kemudian Pak Raja Juli Antoni dari pendamping juga Sekretaris Jenderal Partai PSI kemudian yang selanjutnya adalah Pak Ferry Surya Hendrawan Sekian PKPI pendamping juga sudah semua pendamping sudah diperkenalkan ada satu Pak Andi Syafrani juga tim pengacara terima kasih yang mulia terima kasih terakhir dari bawah silahkan terima kasih yang mulia Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh yang kami hormati Ketua dan Majelis Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan kami dari Bawaslu mengucapkan Selamat Hari Idul Fitri untuk kita semua mohon maaf layar dan batin kami dari Bawaslu diwakili oleh saya Fris Eduard Siregar anggota Bawaslu mohon maaf atas ketidakhadiran Ketua dan anggota Bawaslu yang lain karena pada saat yang bersamaan kami juga sedang melakukan proses persidangan penanganan pelanggaran administrasi hari ini saya didampingi oleh Pak Agung Indra Admajah Kepala Bagian Hukum kemudian Ibu Yusti Erlina Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran serta kami didampingi oleh Witra Evelin Madumasinaga Agnes Natasiya Sihotang Giano Giovanaldi dan Mahrus Ali Terima kasih Yang Mulia Wassalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Baik kita langsung ke permohon silakan untuk menyampaikan pokok-pokok dari permohonannya kami sudah baca dan kami sudah teliti permohonan yang disampaikan pada bertitik tolak dari permohonan tanggal 24 Mei silakan Pak Ketua izinkan saya menggunakan mimbar silakan terima kasih Pak Ketua pada prinsipnya permohonan ini akan dibacakan tidak oleh saya sendiri dan kami setuju hal-hal penting yang ada dalam permohonan ini akan dikemukakan itu sebabnya kami tidak membacakan kata-perkata nanti teman-teman akan memilih hal-hal penting yang akan dikemukakan saya akan mulai masuk ya silakan ketua makamah konstitusi yang kami muliakan majelis hakim makamah konstitusi yang insyaallah juga dimuliakan oleh ilahi rabbi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala dan salam sejahtera kami sampaikan semoga bapak ketua makamah konstitusi bersema jajarannya diberikan kesehatan dan kesuksesan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari tentu sebagai orang islam tak lupa salawat kami aturkan kepada baginda Nabiullah akhir zaman Nabi besar Muhammad Pak ketua kami meyakini mahkamah konstitusi ini akan senantiasa terus meninggikan marwahnya sebagai mahkamah keadilan yang tidak hanya berkutat menyelesaikan perselisihan hasil pemilu tapi berupaya kuat untuk memberikan rasa keadilan dengan demikian juga diyakini mahkamah konstitusi tidak akan terjebak sebagai mahkamah yang numerik dengan fungsi terbatas hanya sebagai penentu penghitungan suara dalam suatu sengketa pemilu semata dalam kedudukannya yang sangat strategis dan kehendak untuk terus-menerus menjaga marwahnya mahkamah konstitusi insya Allah akan dimuliakan karena menjadi mahkamah kebaikan yang mewujudkan kemaslahatan rakyat dari para pihak yang tengah berjuang mencari keadilan di negeri yang dicintainya ini pada titik ini kelak insya Allah akan terwujud cita keadilan yang sungguh berpihak pada nilai kejujuran yang hakiki yang mulia jika urusan sengketa dudunya terus-menerus ditujukan untuk mewujudkan keadilan maka pasti dan pasti Allah yang maha adil akan melakukan apa yang seharusnya akan diperbuat surat Al-Hajj ayat 69 dan ini tidak saya bacakan sebentar mas Mamba interusi jangan dulu nanti ada kesempatan baik yang mulia terima kasih silakan mas Mamba kami meyakini siapa menabur kebaikan maka dia akan menuai kebahagiaan siapapun menanam kebajikan maka dipastikan dia akan memanen kemuliaan yang mulia perkenalkan kami tim lawyers yang tadi sudah diperkenalkan yang mewakili kepentingan prinsipal yaitu Bapak Haji Prabowo Subianto yang beralamat di Kampung Gombong RT 003 RW 09 Kelurahan Bojong Koneng Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor Jawa Barat dan juga Bapak Haji Sandiaga Salahuddin Uno yang beralamat di Jalan Galuh 2 nomor 18 RT 003 RW 01 Kelurahan Selong Kecamatan Kebayang Baru Kota Jakarta Selatan mereka adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2019 yang memenuhi syarat berdasarkan keputusan komisi pemilihan umum dan selanjutnya untuk selanjutnya disebut sebagai pemohon sedangkan pihak kami mengajukan sengketa hasil pemilihan umum ini hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden terhadap komisi pemilihan umum yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol nomor 29 Jakarta Pusat yang selanjutnya disebut sebagai termohon objek sengketanya yaitu yang kami ajukan untuk dibatalkan adalah keputusan komisi pemilihan umum Republik Indonesia nomor 987 PL.01.08 strip keputusan KPT garis miring 0 garis miring KPU garis miring 5 2019 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden anggota DPR DPR DPRD dan DPR D Kabupaten dalam pemilihan lampiran 1 lebih jauh karena terkait perlu dimintakan umpetal pembatalan atas berita acara KPU NORI nomor 135 strip PL strip 01 strip 8 BA 06 KPU 5 2019 tentu saja pembatalan yang dimonunkan dalam perkara ini adalah hanya untuk keputusan dan berita acara KPU yang tersebut di atas yang berkaitan dengan penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden dari-dari pendahulan tadi tidak kami bacakan seluruhnya Pak Ketua beberapa hal penting saja Majelis Hakim yang kami muliakan kita sudah sama memahami negara hukum merupakan cita mulia dari para pendiri bangsa ketika mendirikan negara dan bangsa Indonesia ini tentu saja ada prasyarat fundamental dalam memujudkan negara hukum dan salah satunya adalah diselenggarakannya pemilihan umum secara jujur dan adil pendeknya pilar utama dari sebuah negara demokrasi adalah pemilihan umum di dalam konstitusi pasal 22E ayat 1 undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 ditegaskan disitu ada prasyarat penting pemilihan umum dilaksanakan tidak hanya secara langsung umum bebas dan rahasia tapi juga jujur dan adil syarat adanya kejujuran dan keadilan merupakan prasyarat utama dari peradaban sebuah bangsa dan negara sekaligus memastikan kelangsungan kehidupan bangsa menurut kami undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 harus ditempatkan sebagai kesepakatan suci yang tidak boleh diingkari itu sebabnya konstitusi diibaratkan sebagai a ticket for entry to civilized nations dalam konstruksi berfikir hukum undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah metanorm yang menjadi pijakan semua nilai yang dicita-citakan dalam suatu negara hukum termasuk di dalamnya prinsip kejujuran dan keadilan kejujuran dan keadilan normatif yang terdapat dalam konstitusi harus ditransformasikan menjadi kejujuran dan keadilan yang substantif itu sebabnya di dalam konteks pelaksanaan pemilu prinsip kejujuran dan keadilan dalam pasal 22E ayat 1 undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 harus dikongkritkan menjadi keadilan kejujuran dan keadilan substantif kenapa mesti seperti itu karena kita ingin mewujudkan cita-cita kesepakatan luhur ini menjadi bermakna karena merepresentasikan sejarah genuin apa itu yang namanya daulat rakyat kejujuran dan keadilan merupakan prinsip dasar penyelenggaraan negara seperti tadi telah disebutkan oleh karena itu sebagai negara kita wajib menyuncing tinggi dan menghormati keadilan dalam konteks ini sekali lagi keadilan merupakan metanilai yang menjadi acuan bagi penyelenggaraan pengembanan amanah publik bahkan dalam pemahaman hukum yang lebih substantif ketiadaan keadilan mengakibatkan ketiadaan hukum itu sendiri majelif hakim ada fakta yang menarik Anastio Somoza mantan diktator Nicaragua menyatakan secara jelas indeed you won the election but I won the calm kali ini dimaknai sebagai keuasaan diktator yang punya kekuatan dan kekuasaan otoritas untuk melakukan apa saja yang dikendakinya dengan melakukan berbagai manipulasi kecurangan rekayasa atas seluruh fasilitas dan infrastruktur kekuasaan untuk kepentingan dirinya dan kelompoknya guna memenangkan proses tersebut kami teringat dengan ajaran dari Nabi Muhammad yang mengatakan andaikan anakku Fatimah mencuri maka aku akan potong tangannya inilah keadilan substansif yang pernah diajarkan oleh seorang Nabi dan Rasul yang menjadi teladan umat manusia atau sebagian besar umat manusia secara konstitusional kejujuran dan keadilan merupakan norma yang meletakkan kewajiban positif kepada penyelenggaran negara dalam mengemban amanah publik sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi dimana setiap pasal yang termuat dalam konstitusi adalah metanorm yang meletakkan kewajiban positif bagi negara pemerintah dan seluruh pemangku kekuasaan untuk menjamin konstitusi pelaksanaan amanah konstitusi tersebut kegagalan dalam menyelegarakan pemilu yang didataskan didasarkan pada prinsip-prinsip kejujuran dan keadilan bisa menyebabkan seluruh aktivitas yang dilakukan oleh KPU menjadi inkonstitusional sehingga seluruh produknya bisa dinyatakan sebagai batal demi hukum pada bagian ini kami tidak akan membacakan semuanya karena kami meyakini mahkamah konstitusi adalah penjaga dari konstitusi the guardian of the constitution mahkamah konstitusi sebagai the guardian of the constitution bermakna sebagai penegak dan pembuka pintu keadilan agar benar-benar kita mengharapkan dapat mengejauhantahkan dirinya sehingga memberikan harapan masa depan akan negara bangsa bagi pencara pencari keadilan hakim dalam membuat keputusannya mengatasnamakan Tuhan yang Maha Esa dengan irah-irah demi keadilan berdasarkan ketuhanan Maha Esa sebab itu terbayanglah bahwa seorang hakim konstitusi adalah insan yang sudah selesai dengan dirinya insan yang mengutamakan substansi memiliki pengetahuan yang paripurna wawasan seluas samudera keteladanan yang tidak tertandingi kearifan di atas rata-rata manusia lainnya di negeri ini ucapan, tindakan dan putusannya menyatu dengan sifat kenegarawanannya yang akan dipertanggungjawabkan bukan hanya kepada manusia juga kepada Allah SWT kewenangan mahkamah kami tidak membacakan kewenangan mahkamah Pak Ketua kedudukan hukum legal standing ini penting kami kemukakan sebagiannya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati